BMKG mencatatkan hingga selasa pagi terjadi 127 kali gempa susulan. Sesar mandiri yang terjadi di Cianjur ini merupakan gempa aktif yang sudah terjadi dalam kurun waktu selama 40 tahun. Gempa bahkan menimbulkan suara akibat gesekan dalam tanah. Gempa ini berbahaya bagi warga terdekat dan juga memiliki sejumlah faktor. Oke, jadi teoretiknya setelah gempa gak utama itu selalu disusul oleh gempa-gempa susulan. Itu adalah gempa persok namanya, gempa susulan. Dan sampai saat ini tercatat sudah 127. Tetapi adalah kekuatannya makin kecil dan makin kecil menurun. Dan itu adalah biasa, ya. Dan biasa yang makin kecil dan menurun. Soalnya aman atau tidak, ya kan itu banyak faktor yang harus dilihat. Yang ini yang baru kami turun akan dititik. Termasuk kondisi tanah, kondisi bangunan, jarak dari kira-kira kemiringan, dan sebagainya. Dari epicenter itu, apakah sesar mandiri ini berbahayakah sampai sekarang? Atau bagaimana warga di sana bawaannya? Ya, di sesar mandiri itu kalau bahayakah sesar simandiri termasuk sesar yang aktif. Artinya dia mempunyai gerakan. Itu ya sesar aktif dan juga menimbulkan beberapa kali gempa. Di antaranya yang dalam kurun 40 tahun terakhir, itu adalah gempa tahun 1982. Itu dengan besar 5,5 kekuatannya makin gitu. Berarti besarnya ini ya? Ya, besarnya sedikit ya, 0,1. Kemudian gempa tahun 2000. Ya, hampir sama lokasinya. Ya, itu kekuatan 5,1. Jadi itulah yang dikatakan bahayakah ya sesar simandiri, sesar aktif yang bisa menimbulkan gempa suatu waktu. Saksi mata di sana, di Cugenang, bahwa waktu gempa itu kayak terjadi ledakan. Itu bagaimana analisis? Ya, bisa saja. Karena gempa itu magnitudnya dangkal, pecahnya suatu batuan bisa menimbulkan suatu suara. Ya, menimbulkan suatu suara. Dan itu ala umum. Kalau gempa-gempa dangkal, jangan kan gempa ya. Untuk longsor saja, itu bisa menimbulkan suara. Selamat menikmati.